selamat datang di perkebunan kami oke jumpa kembali dengan sandria tv disini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari sandria tv oke terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen oke jangan lupa ditunggu masukannya untuk membuat kreasi video yang lain konten video yang lainnya oke di video kita kali ini kita akan membuat sebuah tayangan jadi kita lokasi lagi dimana, lagi di perkebunan jadi perkebunan jambu, pohon jambu namanya jambu kristal nah di sela-sela pematang antara jambu satu sama jambu yang lainnya kita buat semacam aliran air nah disini kita manfaatkan untuk budidaya ikan nila sama ikan gurami jadi seperti kalian lihat, ya begini situasinya nah mungkin kamera bisa di shoot sebelah sana nah ya ini adalah sebuah perkebunan jambu kawan-kawan ya nah rekan-rekan semua jadi disamping kita membuat suatu usaha ya atau bisnis jadi kita juga disini memberi apa ya memberikan suatu kontribusi alam mungkin ya jadi kita melestarikan lingkungan, kita menanam pohon jambu nah dan sangat bahagia sekali sangat bahagia, sangat tenang sekali lingkungannya kita dikeliling pohon-pohon terus ada sungai-sungai kecil terus ada ikan-ikan yang berenang ke sana kemari nah jadi sangat indah sekali jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 jadi kalau untuk kurang lebih sih ikannya berapa ekor ya mas ya 2 ribu 1 kolong 1 kolong 2 ribu ekor kalau 5 kolong berarti 10 ribu ya nah kurang lebih sih estimasi jumlah ikannya sekian cuma kan ikannya masih kecil-kecil karena kan kita memang kita rawat dari kecil nah nanti kalau misalkan sudah agak besar begitu ya kita panen itu untuk ikannya terus satunya untuk yang jambu jadi seperti ini dari apa namanya bunga ya kan nanti baru seperti ini berbuah lebih ya jadi lebih besar sedikit dari bunganya habis itu nanti besar segini habis itu nanti besar lagi habis itu segini kurang lebih ini ini namanya jambu kristal tuh kan jadi ini manis sekali kawan-kawan jadi kalau misalnya kalian beli buah itu coba yang seperti ini manis sekali namanya jambu kristal kalau kita bilang ya jambu kristal mungkin bahasa Indonesia sama saya yakin mungkin namanya jambu kristal juga ini lumayan per kilo teman-teman jadi untuk kalian yang misalkan punya lahan kosong sebaiknya dimanfaatkan untuk sebuah perkebunan pohon jambu ataukah pohon yang lain nah nanti ada wacana juga ini antara jarak pohon sama pohon ini kan dia masih ada space kosong kita mau manfaatkan juga untuk sebuah ini ya ya semacam cabai tomat atau yang lainnya jadi tanaman horticultura jadi kita nanti mau nanam apa aja sayur sayur terus tomat tomat terus cabai dan kawan-kawannya oke terus ya kita mungkin akan berkeliling dulu teman-teman ya jadi kita siup dulu ikan ya mungkin dari area sini nah ini yang paling banyak ikannya ini wah saya jalan dia langsung kabur nah ini mungkin usia kalau gak salah berapa bulan dua bulan dua bulan dua bulan sekian kurang lebih nah ini ini banyak sekali ini kalau dihitung jari saya gak muat untuk ngitung karena jari saya kan 10 10 20 jari tangan jari kaki kan nah ini lebih itu nih nanti kalau misalkan nah ini salah satu salah satu aliran air ya nanti aliran air satunya sih kita buat sebagai indukan indukannya mungkin seperti ini disini ya nah ini juga kita siapkan teman-teman nanti kalau misalkan udah siapkan nah ini kita gunakan ini untuk nyeser nah ini deh ya yang nyeser ya pak nah kita buat nyeser kalau ikannya lebih besar lagi jumlahnya banyak kita pakai ini wah ini lebih besar lagi jadi kalau misalkan jumlahnya banyak ya kita gunakan jari ikannya yang lebih besar nah ini salah satunya teman-teman nah ini ikannya ada yang berenang maju ada yang berenang mundur nah itu salah satunya ya itu itu satu indukannya terus ada dua kurang lebih sih kita cuma siapkan 8 indukan ya 8 indukan kurang lebih tinggal 7 yang satu dimakan mentok atau apa namanya itik ya oh bukan itik mentok angsaf jadi tinggal 7 wah ini 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ini 6 yang satunya mungkin sembuh ini indukannya jadi sudah memang ini yang jadi kita siapkan apa namanya satu satu aliran sungai ini untuk ini aliran air ini untuk indukan nanti kalau misalkan jadi nilai itu kalau misalnya ini apa namanya istilahnya apa ya anaknya gitu ya nah jadi anaknya itu kalau jadi telurnya itu di dalam mulutnya ikan ini nanti kalau dia sudah istilahnya lahir gitu nanti dikeluarin habis itu nanti disedot lagi sama induknya dimasukin mulut untuk pengamanan ya habis itu nanti dikeluarin lagi kurang seperti itu sih untuk prosesnya ikan nila tuh jadi nanti disini nih sebenarnya ada kecil-kecil kali hampir mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya kecuali kalau kita pakai zoom itu mungkin akan lebih tampil kecil-kecil sekali kita menyebutnya si nener ya kecil sekali kayak rayap gitu nanti kalau sudah selesai disini agak besar baru kita pindahin karena